Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan soal kompetensi manajerial guru part 10 Buat teman-teman yang belum menonton part 1 sampai 9 Bisa cek di link deskripsi video ini Saya ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti Tes P3K tahap pertama yang lolos passing grade Teman-teman jangan berhenti berdoa Karena masih ada perenkingan dan juga Ada mungkin yang peserta memiliki sertifikat pendidikan Itu tentunya berpengaruh Oleh karena itu jangan merasa puas Tetap berdoa dan yakin ketika teman-teman belajar Itu akan memberikan dampak yang positif Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang telah mengikuti video-video kami Dari part awal sampai saat ini Karena tanpa dukungan teman-teman Saya tidak akan semangat untuk membuat video-video terbaru Oke itu saja yang saya sampaikan Kita mulai di pembahasan soal yang pertama Nomor 1 Apakah Anda bersedia untuk memperdebatkan sesuatu Padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah D. Saya akan mengalah saja E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu Untuk menyuarakan pendapat saya Menurut teman-teman ketika kita mempunyai perbedaan dengan kelompok Pendapat kita itu tidak disetujui Bagaimana sikap yang tepat Apakah kita mempertahankan pendapat Atau menyimak pendapat lain terlebih dahulu Atau berpikir ulang dan mencari jalan tengah Nah triknya untuk menjawab soal ini Kita jangan memilih pendapat kita pertahankan Atau kita mengalah Ini sangat tidak tepat ya Sehingga jawaban nomor 1 itu adalah yang C Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah Poin paling tinggi C dapat nilai 5 B 4 Atau menyimak pendapat lain itu juga tepat ya Kita lanjut di soal selanjutnya Anda sedang mengemudi kendaraan Tiba-tiba handphone Anda berdering Apa yang akan Anda lakukan? A. Menepi untuk mengangkat handphone B. Menyuruh rekan yang disamping untuk mengangkatnya C. Membiarkannya saja sampai ke tempat tujuan D. Mematikan handphone karena mengganggu konsentrasi saat berkendara E. Segera mengangkatnya karena membuat Anda tidak fokus berkendara Menurut teman-teman ketika kita berkendara Tiba-tiba handphone berdering Apa sikap kita? Ya ini mungkin kita sudah tahu ya Agar tidak berbahaya Atau tidak terjadi kecelakaan Maka caranya adalah menepi Baru mengangkat telpon Kalau B ini jelas salah ya Karena bisa jadi yang menghubungi itu Adalah orang tua Ataupun istri Itu sangat tidak tepat ketika rekan kita yang menjawabnya Sehingga jawaban yang paling tinggi poinnya adalah A Atau yang D. Mematikan juga tepat ya Jadi supaya kita fokus dalam berkendara Kita matikan handphone Jadi tujuan kita adalah keselamatan Dan ini sudah menjadi aturan dari pemerintah Aturan dari polisi bahwa ketika berkendara Kita tidak boleh menggunakan handphone Kita lanjut di soal nomor 3 Menurut Anda kemampuan bekerja yang tinggi Diperlukan ketika A. Saat dalam keadaan terdesak B. Kapan saja saat kita bertugas C. Bila situasi dan kondisi memungkinkan D. Bila diminta oleh atasan E. Ketika ada imbalan setimpal Kira-kira menurut teman-teman Ketika kita bekerja semaksimal mungkin Itu saat kapan? Ya jelas ya ketika kita bekerja Itu saat apapun Kita harus mengerjakannya secara maksimal Sehingga jawaban yang paling tepat adalah Kapan saja saat kita bertugas Jadi setiap waktu kita harus all out Harus maksimal dalam bekerja Jangan saat diminta atasan Atau saat terdesak Sementara saat tidak terdesak Kita santai-santai Itu juga sikap yang tidak tepat Sehingga poin yang paling tinggi Itu adalah yang B Ketika Anda diminta saran oleh teman Anda Yang sudah berhasil dalam usahanya Anda akan menyarankan agar A. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan B. Memanfaatkan orang lain yang lebih berpengalaman dan pengetahuan luas C. Berusaha memperoleh dukungan dari pihak luar D. Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas E. Mengikuti saja suratan nasib Menurut teman-teman Menurut teman-teman ketika diminta saran Sementara teman kita ini sudah berhasil dalam usahanya Apa kira-kira saran yang kita berikan? Apakah meningkatkan kemampuannya Atau memanfaatkan orang lain Atau memperoleh dukungan dari luar Atau bekerja sama Menurut saya Jawaban yang benar itu adalah yang D Bekerja sama dengan orang yang berwawasan luas Atau meningkatkan kemampuan Ini juga benar Sehingga semakin lama Kita akan menjadi orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin Bukan merasa dirinya sudah berhasil Dia tidak mau belajar Dan ini awal dari kegagalan selanjutnya Jadi jawaban yang paling tinggi adalah yang A Baru yang D A nilainya 5 D nilainya 4 Nomor 5 Suatu hal saya mendapat tugas yang sepilih Sikap saya A. Marah karena kemampuan saya dianggap rendah B. Sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan C. Melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat D. Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati E. Meminta atasan untuk memberikan tugas lain yang sesuai Mungkin teman-teman sudah tahu ya jawabannya ketika kita mendapatkan tugas yang kecil atau sepilih Tetap kita kerjakan semaksimal mungkin Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D Segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati Ya walaupun tugas itu kecil jangan sampai kita sepilihkan ya Nomor 6 Dalam proses pengambilan keputusan saya suka A. Melantar gagasan yang memancing keterlibatan anggota B. Mengambil proses pengambilan keputusan C. Mengusahakan agar pendapat saya diterima D. Menciptakan suasana agar orang tidak berani mengungkapkan pendapatnya E. Mempercayakan keputusan pada kelompok Biasanya ketika kita dalam musyawarah Bagaimana sih dalam pengambilan keputusan Apakah kita otoriter Kita yang menguasai atau yang mengambil keputusan Ataukah musyawarah atau kelompok yang ikut untuk menyampaikan keputusan Biasanya ketika keputusan itu hanya satu pihak atau otoriter Anggota tidak maksimal dalam bekerja atau menjalankan keputusan tersebut Tetapi ketika setiap anggota itu memberikan kontribusi Sehingga keputusan itu diambil Maka anggota akan bekerja atau menjalankan keputusan itu dengan maksimal Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A Melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota Agar mereka juga memberikan saran Masukkan Sehingga keputusan itu menjadi keputusan yang terbaik untuk tim Jawaban A yang paling tinggi poinnya 5 Atau yang E juga poinnya 4 Lanjut nomor 7 Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga A. Mengadakan syukuran kecil-kecilan B. Bangga dan bahagia atas hasilnya D. Menginformasikan kepada teman dan keluarga D. Membuat acara dengan rekan kantor Bagaimana ketika teman-teman mendapatkan kebahagiaan untuk diri atau keluarga Nah setiap orang tentunya beda-beda ya Dalam mensyukuri kebahagiaan baik diri atau keluarga Tapi disini kita ingat bahwa kita tidak melihat diri kita sendiri Tetapi yang lebih utama adalah keluarga Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah yang A Mengadakan syukuran kecil-kecilan Walaupun syukurannya itu sifatnya tidak besar Tetapi dengan kita bersyukur Maka Tuhan akan menambahkan nikmat kita Kita lanjut di soal selanjutnya Manusia tidak luput dari kesalahan Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran Yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun Termasuk pimpinan tim Apa yang harus tim Anda lakukan A. Menjaga kerahasiaan antar anggota tim Karena tidak ada yang tahu B. Saya pura-pura tidak tahu C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa E. Meminta pimpinan untuk mengevaluasi anggaran menyeluruh Ya seperti yang sering terjadi di dalam lembaga pemerintahan Korupsi ataupun penyalahgunaan itu bisa terjadi Nah bagaimana sikap kita ketika tim kita terlibat Maka jawaban yang jelas kita harus berintegritas jujur dengan pimpinan kita Sehingga jawaban yang paling tepat adalah mengakui kesalahan Dan berjanji tidak melakukannya lagi Karena ketika hal ini ditutup-tutupi Maka suatu saat ketahuan juga Suatu saat pimpinan pasti akan mengetahui Dan ini efeknya pasti lebih besar Lebih baik kita sendiri yang mengakui kepada pimpinan Kita mengakui lebih dulu itu lebih baik Daripada diketahui pimpinan dari orang lain Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C Nomor 9 Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha Untuk mengejar prestasi kinerja A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja B. Terkadang jika saya terpikirkan ide C. Tergantung mood D. Saya jarang menunjukkan inisiatif E. Saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin Menurut teman-teman Ketika teman-teman bekerja Apa yang teman-teman lakukan untuk mengejar prestasi Apakah selalu menunjukkan inisiatif Atau terkadang terpikirkan ide Atau tergantung mood Atau jarang menunjukkan inisiatif Atau saya selalu berargumen dan memberikan tanggapan sebaik mungkin Jelas ya Ketika kita dalam bekerja Kita harus selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja Ini salah satu motivasi dalam bekerja Sehingga jawaban A itu poinnya paling tinggi Nomor 10 Saya sudah berjanji untuk menemani anak belajar Karena besok ujian nasional Tiba-tiba saya mendapat panggilan dinas keluar kota Maka saya A. Meninggalkan anak karena kewajiban negara B. Meminta pengganti rekan kerja lain C. Berangkat dan meminta izin dari anak D. Meminta maaf dan memberi peringatan kepada anak E. Anak saya pasti mengerti dengan kondisi ini Di sini kita ada panggilan dinas Artinya ini adalah kewajiban kita sebagai seorang pegawai pemerintah Untuk selalu siap mendapatkan pekerjaan di dalam kota Aupun di luar kota kapanpun Sehingga jawaban ini kita tidak boleh meninggalkannya Walaupun kita sudah berjanji kepada anak kita Untuk menemani dia Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D Yaitu dengan cara kita minta maaf kepada anak kita Karena sudah tidak menepati janji Dan memberi peringatan kepada anak Artinya kita menyampaikan bahwa ini tanggung jawab Ayahnya sebagai seorang pegawai pemerintah Untuk menjalankan tugas Jadi poin D yang paling tinggi Atau berangkat dengan meminta izin dari anak Biasanya anak juga akan lebih menerima ketika kita izin kepadanya Yang salah jelas kita lebih mengutamakan anak ya Itu sikap yang tidak tepat dalam arti Anak tidak dalam kondisi sakit ataupun darurat Nomor 11 Di kantor Anda, Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak Dan hanya Anda yang mengetahuinya Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja Karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor B. Saya akan memberitahu rekan saya C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengrusakan itu D. Melapor ke bagian pelengkapan agar ditindaklanjuti E. Karena saya sedang sibuk Nanti saya pikirkan Mungkin teman-teman sudah tahu ya Jawabannya ketika ada peralatan atau inventaris kantor yang rusak Ya jelas kita harus melaporkan Kita tidak boleh diam saja Terhadap hal-hal yang sifatnya merugikan kantor Atau kita seolah-olah tidak peduli Ini juga sikap yang salah Sehingga jawaban yang paling tinggi poinnya yang D Nomor 12 Demi kelancaran acara esok hari Divisi saya diminta kerja lembur Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit Mencoba menghubungi ibu saya Dan mengatakan saya akan sedikit terlambat Lembur sampai pekerjaan selesai E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar Lalu kembali bekerja Bagaimana sikap kita ketika kita sudah berjanji dengan ibu Sementara kantor kita diminta lembur Kalau misalnya pulang-pulang Dan teman-teman tidak mengetahuinya Ini salah ya Kita tidak bertanggung jawab Seolah-olah kita lari dari tanggung jawab Ini sikap yang salah Pura-pura sakit ini juga salah ya Menghubungi ibu saya mengatakan akan sedikit terlambat Bagaimana ini juga salah Karena biasanya kalau lembur itu sampai malam Dan kemungkinan untuk ke dokter ini Waktunya tidak sempat ya Sehingga menurut saya jawaban yang paling tepat adalah yang E Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu Lalu kembali bekerja Jadi kita juga Kita menepati janji ibu kita Dan kita juga menjalankan Perintah dari atasan untuk kerja lembur Kita bisa menyikapi Dua kondisi ini dengan tepat Tidak ada yang merasa dirugikan Jadi pilihan E yang paling tinggi poinnya Lanjut nomor 13 Dalam kaitannya dengan perubahan Saya dinilai sebagai seorang yang A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan D. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat Di sini kita harus tahu ya Bahwa kita di sini dinilai Untuk keterbukaan Dan kita harus bisa menyesuaikan Perubahan-perubahan Baik di kantor ataupun di masyarakat Jadi Jangan sampai kita memilih Pilihan yang bertentangan dengan itu Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A Mudah menyesuaikan diri Dengan lingkungan baru Walaupun mungkin karakter kita di dunia Saat ini ya Di kenyataan saat ini Itu tidak mudah bergaul Atau tidak mudah akrab dengan orang lain Tidak masalah Tetapi kita harus menjawab pilihan Sesuai dengan harapan dari pemerintah Atau negara Bahwa pegawai itu harus mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan Kita lanjut di soal nomor 14 Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah Maka ketika ada kegiatan tentunya membutuhkan dana Bagaimana cara kita mendapatkan dana Kalau kita lihat yang pilihan ini ada meminta sumbangan pada orang tua Ini jangan dilakukan ya Kecuali sesuai dengan peraturan pemerintah Itu boleh Tetapi kalau hal-hal yang di luar itu lebih baik tidak Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana Jadi disini yang bekerja tidak hanya saya Tetapi teman-teman panitia yang lain Juga berinisiatif untuk mendapatkan dana Dari berbagai cara Selain meminta sumbangan pada orang tua Karena ini tidak tepat Bisa juga dengan sponsor Ataupun bisa juga dengan kerjasama Dengan lembaga yang lain Itu juga boleh Intinya kita sesuaikan dengan kebutuhan acara kita Sehingga jawaban yang paling tinggi adalah yang A Nomor 15 Jika jadwal yang biasa anda lakukan diubah Apa yang akan anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya B. Merasa tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri C. Marah dan mengeluh D. Panik dan merasa gelisah E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa Intinya ketika ada soal seperti ini Kita harus mencari jawaban yang positif Bukan malah negatif Maka kita sudah tahu Dari pilihan A, B, C, D, E Mana yang sifatnya positif Yang B Tertantang, semangat dan menyesuaikan diri Ini adalah ciri-ciri karakter yang positif Sementara marah, mengeluh, gelisah Ini sikap yang negatif Sehingga jawabannya pasti kecil poinnya Sementara yang B itu poinnya paling tinggi Oke, itu tadi 15 soal Tentang soal kompetensi Managerial P3K Guru tahun 2021 Terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe Agar teman-teman mendapatkan video update dari channel ini Dan jangan lupa berdoa Agar kita dimudahkan Dalam proses tes nanti Sehingga mendapatkan nilai yang sangat tinggi Dan lulus Amin Ya Rabbal Alamin Sampai bertemu di video kita selanjutnya Salam Produktif Terima kasih telah menonton